Aji Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMH dan Wartono SA atau lebih dikenal masyarakat dengan nama Aditya Wartono merupakan pasangan pemenang kontestasi pemilihan kepala daerah kota Banjarbaru tahun 2020 yang pada tanggal 26 Februari 2021 resmi dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru oleh Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZAMSI dengan tagline Banjarbaru Juara, Maju, Agamis, dan Sejahtera Aditya Wartono memimpin kota Banjarbaru dalam masa jabatan periode 2021-2024 Banjarbaru Juara dimaknai sebagai motivasi atau semangat yang mampu menumbuhkan kekuatan dan daya juang sehingga kota Banjarbaru memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan daerah lainnya Relokasi pasar Bauntung, penertiban PKL, dan mengaktifkan kembali pasar rakyat Akhir tahun 2020 yang lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah merampungkan pembangunan pasar modern Bauntung di Jalan ROU Lin Banjarbaru Dengan nilai anggaran 86,2 miliar Dibangun di atas lahan seluas 3,9 hektare Bangunan pasar ini memiliki luas 1,7 hektare yang didalamnya terdiri dari Ruko, Kios, Plaza, dan Lospin Di akhir pelaksanaannya, pembangunan pasar modern ini syarat dengan polemik karena mayoritas pedagang menolak direlokasi Dari jumlah 1.132 pedagang yang semula telah mendaftar relokasi hanya sedikit pedagang yang bersedia mendaftar ulang untuk dipindahkan ke pasar Bauntung yang baru Namun berbekal pendekatan yang humanis Aditya Wartono akhirnya berhasil memujuk para pedagang untuk menempati pasar modern tersebut Tidak hanya itu, Aditya Wartono juga berhasil memindahkan ratusan pedagang kaki lima atau PKL subuh Eks pasar Bauntung Banjarbaru ke lokasi yang baru yaitu pasar Pondok Mangga Selain itu beberapa pasar kecamatan juga mulai diaktifkan kembali Penanganan COVID-19 di Banjarbaru merupakan salah satu prioritas dalam program kerja Aditya Wartono Berbagai upaya dilakukan, mulai dari pemberlakuan PPKM Mikro hingga melakukan sosialisasi dan penegakan disiplin untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2021, kasus COVID-19 terus mengalami penurunan Saat ini Banjarbaru telah masuk zona orange setelah berubah dari status zona merah corona beberapa waktu yang lalu Hal ini tentunya tidak lepas dari sinergi yang sangat baik dari semua stakeholder Gugus Tugas Percepatan Penanganan atau GTPP COVID-19 Kota Banjarbaru Penanganan Mitigasi Banjir Bencana banjir yang melanda hampir sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan pada Januari 2021 yang lalu membuat pasangan Aditya Wartono memprioritaskan upaya mitigasi bencana banjir agar masyarakat Banjarbaru dapat terhindar dari kejadian serupa di masa mendatang Salah satu dari rencana mitigasi banjir tersebut adalah penetapan tiga titik lokasi bekas lahan galian tambang PT Galuh Cepaka sebagai embung penyimpanan air sebagai rencana penanggulangan banjir di Kota Banjarbaru Pemerintah Kota Banjarbaru mentargetkan perencanaan pembangunan embung ini selesai di akhir tahun 2021 dan proses pembangunannya mulai dilaksanakan secara bertahap di tahun 2022 Rencana Pembangunan Stadion Untuk mengembangkan potensi para atlet di Kota Idaman Aditya Wartono merencanakan pembangunan The New Stadium of Banjarbaru Sebuah stadion olahraga yang akan berada di kawasan Guntung Harapan Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin dengan luasan lahan mencapai kurang lebih 20 hektare Pembangunan stadion ini sendiri merupakan pengganti lapangan haji idak yang beralih fungsi menjadi pasar modern bauntung Rencana Pembangunan Stadion ini sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada saat ekspos rencana pembangunan Kota Banjarbaru kepada Menteri Bapenas Suharso Manu Arfa oleh Wali Kota Banjarbaru Penataan Jalan Panglima Batur Timur Pedestrian dan Jalan Trotoar merupakan bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai fasilitas pendukung pengguna jalan Trotoar diperuntukkan untuk lintasan pejalan kaki atau pedestrian yang berada di pinggir badan jalan Rencana pembangunan trotoar di Kota Banjarbaru termasuk program kerja 100 hari kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru terpilih saat ini Ada pun ruas jalan yang diprioritaskan untuk dibangun trotoarnya adalah ruas jalan Panglima Batur Trotoar tersebut akan dibangun di sepanjang ruas jalan Panglima Batur dengan panjang ruas jalan 2266 meter dengan lebar trotoar 2,3 meter Trotoar tersebut didesain dibangun di atas saluran drainase tertutup yang akan dilengkapi dengan ubin pemandu untuk tunan netra Memiliki ketinggian yang sesuai dan RAM yang tidak terlalu curam untuk dilewati pengguna kursi roda Kemudian juga dilengkapi dengan box utilitas untuk pemasangan jaringan kabel serta lampu penerangan, bangku, dan fasilitas penunjang lainnya Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO berfungsi untuk memberikan fasilitas menyeberang bagi pejalan kaki agar tidak mengganggu aktivitas kendaraan dalam berkendara Selain itu, JPO berfungsi menghindarkan konflik antara penyeberang jalan dengan pengguna kendaraan Dimana saat ini dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan teknis dan kajian tingkat pelayanan serta efektivitas fasilitas penyeberangan jalan tersebut Dua titik rencana pembangunan JPO ialah Titik pertama berada di Perlintasan Jalan Ahmad Yani, km 34 Dan titik kedua berada di Landasan Ulin, tepatnya di depan pondok pesantren Al-Fala Putra Penyusunan RPGMD RPGMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang akan ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah dilantik Pada saat ini dokumen RPGMD telah memasuki pada tahap penyampaian Raperda kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah kota Banjarbaru RPGMD merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun untuk mewujudkan Banjarbaru maju, agamis dan sejahtera atau juara Selain itu, RPGMD Kota Banjarbaru telah membuat beberapa fokus unggulan yang diusung oleh wali kota dan wakil wali kota yaitu RT Mandiri, Home Care, insentif untuk para kaum masjid dan guru ngaji pemberian beasiswa dan pertanian perkotaan atau urban farming serta fokus lainnya yang tidak kalah penting yaitu mitigasi bencana penyediaan sarana-prasarana olahraga dan pena pangan Launching ADM dan penguatan pelayanan publik Pada bulan April 2021 ini, pemerintah kota Banjarbaru memperkenalkan salah satu inovasi baru dalam bidang pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu Anjungan Duk Capil Mandiri atau ADM Dengan adanya ADM ini, masyarakat akan lebih dimudahkan untuk memperoleh layanan kependudukan seperti cetak IKTP, kartu keluarga, serta dokumen kependudukan lainnya Inovasi ini tentunya merupakan salah satu bentuk komitmen Aditya Wartono dalam melakukan penyederhanaan birokrasi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, serta bebas biaya kepada seluruh lapisan masyarakat Banjarbaru Pemberian kartu gas LPG untuk membangun database Ketidakstabilan harga gas LPG 3 kg bersubsidi dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi kekhawatiran tersendiri di masyarakat Ditambah bencana banjir yang menimpa Kalimantan Selatan pada awal tahun mengakibatkan penjual gas bersubsidi menaikkan harga melebihi 100% dari harga ejeran tertinggi Selain itu, masyarakat menengah ke atas juga ikut membeli LPG 3 kg bersubsidi yang seharusnya ditargetkan hanya untuk masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro Menurut data sementara dinas sosial serta dinas kooperasi dan UMKM terdapat 9.029 kepala keluarga miskin dan 2.656 usaha mikro di kota Banjarbaru yang saat ini masih terus dilakukan proses validasi oleh petugas Untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan gas LPG 3 kg bersubsidi Aditya Wartono akhirnya mencanangkan penggunaan kartu kendali untuk pembelian gas LPG 3 kg Kebijakan ini membawa dampak positif Harga gas LPG di kota Banjarbaru saat ini berangsur stabil pada kisaran 20.000 hingga 21.000 rupiah per tabung Ini merupakan harga terendah dalam kurun waktu 3 tahun di mana harga gas LPG 3 kg sebelumnya berkisar antara 30.000 hingga 35.000 rupiah per tabung Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama yang baik antara kelurahan RT RW LPM, Babin Sagam Tipmas, Agen, Pangkalan dan tentunya masyarakat kota Banjarbaru dalam pengawasan distribusi gas LPG 3 kg Saat ini semua pangkalan di kota Banjarbaru tidak diperbolehkan menjual gas LPG 3 kg untuk warga di luar wilayah kelurahan setempat Hal ini dikarenakan semua pangkalan telah memiliki zonasi untuk kartu kendali LPG 3 kg Pemberian tali asih kepada masyarakat Banjarbaru Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Wali kota Banjarbaru memberikan bantuan tali asih berupa 3.500 paket lembaran kepada 13 perwakilan dari komponen masyarakat kota Banjarbaru Di antaranya forum RT RW dan kelurahan sekota Banjarbaru Legiun Veteran, Taum Masjid, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat PKPR MI, Petugas Kebersihan, Petugas Pertamanan, Petugas OPT Pasar, Persatuan Tunanetra, dan beberapa elemen masyarakat lainnya Pemberian tali asih ini sendiri merupakan bentuk penghargaan, kepedulian, dan rasa terima kasih dari pemerintah kota Banjarbaru atas kontribusi dan dedikasi elemen masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan di kota Banjarbaru Selain itu juga memberikan teladan dalam rangka meningkatkan rasa kepedulian sosial yang tinggi melalui pemberian infak dan sadaqoh kepada masyarakat yang membutuhkan Perencanaan pemasangan alat pemberi isyarat lampu lalu lintas atau apil atau traffic light pada perempatan jalan barjat Karanganyar Perempatan jalan barjat Karanganyar merupakan persimpangan yang arus lalu lintasnya cukup padat Pada perempatan ini sering terjadi permasalahan kemacetan pada jam pergi dan pulang kerja Untuk mengatasi masalah lalu lintas yang terjadi diperlukan penerapan manajemen lalu lintas yaitu pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas atau apil berupa traffic light yang telah sesuai dengan rencana bersama forum lalu lintas kota Banjarbaru Pemasangan traffic light pada perempatan jalan barjat Karanganyar ini telah menjadi salah satu prioritas dalam 100 hari kerja wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru yang akan segera dilaksanakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!